Tiga Maha Besar Jilid 12 Peksiautian mendendam sambil menggertak gigi, bentaknya keras-keras, ayuh serang, aku akan mengalah Sejurus bagimu, dan mulai sekarang hubungan kita sebadai suami-istri pun putus sampai di sini saja Kho Hangwe tertawa, tiba-tiba ia menerjang ke depan sambil melepaskan serangan Cahaya berkilauan memancar dari tubuh pedang lemas itu, desingan tajam memekikan telinga Peksiautian putar senjata ototnya dengan disertai desiran tajam, pisau bulan sabit, dan duri segitiga di atas tali otot itu diliputi cahaya putih dan baru laksana kilat melancarkan serangan balasan Kho Hangwe menggoyangkan pedang lemasnya Sereet tiba-tiba ia menebas lengan kanan Peksiautian Senjata tajam yang dipergunakan suami-istri berdua itu sama-sama tidak lengkap Ketika dilancarkan sama-sama merasa kurang leluasa Namun jurus serangan yang dipergunakan sama-sama ganas dan keji Tanpa terasa pertarungan itu pun berlangsung jauh lebih bengis dan mengerikan sekali 58 kedua orang itu sama-sama bertempur dengan andalkan kecepatan melawan kecepatan Dalam sekejap, metode 20 gebrakan sudah lewes Kedua belah pihak sama-sama berusaha untuk merebutkan kedudukan yang lebih menguntungkan Dalam pada itu, dari pihak perkumpulan Hong Im Hui Ye, hanya malaikat kedua Sim Chiu seorang yang masih sanggup melakukan pertarungan, dari pihak perkumpulan Tong Tian Kau hanya Pialeng Chiu seorang, sedangkan dari pihak golongan pendekar, tenaga dalam yang dimiliki Hoa Hu Jin sudah menyusut hingga tak mungkin bisa melakukan pertarungan lagi, Sedang Chiu Tian Hao dari Gunung Huan San, Sumati Yang Ching Jago Pedang bernyawa sembilan, Sin Giyok Leong, Bong Pei serta Harimau Pelarian Tio Liao telah menderita luka yang parah, kecuali mereka yang telah binasa dalam pertarungan, hanya Chiu Im Kaisu, Chiu Tong Dewa yang suka pelancongan, Tio Sen Koh, Chen Pek Echuan, Diao Nia Sam Sian serta Chen Wan Hang delapan orang saja yang masih sanggup melanjutkan pertarungan, tapi kekuatan beberapa orang itu jika dibandingkan dengan kekuatan perkumpulan Sin Kie Pang yang begitu besar dan dasyat tentu saja ibaratnya telur melawan batu Selain itu rombongan manusia aneh yang menyerupai setan itu masih ada seratus orang lebih, andai kata rombongan manusia-manusia itu ada minat uniluk bertempur melawan pihak perkumpulan Sin Kie Pang secara dipaksa mereka masih mampu melakukan perlawanan Tapi kalau berbicara mengenai kekuatannya sudah tentu pihak mereka masih tertinggal jauh sekali Sekarang dalam tubuh perkumpulan Sin Kie Pang sendiri terjadi perselisihan, si Salakar yang kalah perang sama-sama mengharapkan kemenangan dari KHO Hangwe Sebab jika perempuan itu yang menang maka si Salakar yang kalah perang itu masih ada kemungkinan untuk melanjutkan hidup Sebaliknya kalau Pak Xiaotian yang menang maka dia pasti akan menggunakan tindakan keji untuk membunuh mereka semua Kendati pun semua orang berharap agar KHO Hangwe yang menang namun ditingjau dati siswas yang terbentang dan gelanggang saat itu harapan menang Bagi perempuan itu kelihatan tipis sekali sementara anggota perkumpulan Sin Kie Pang telah berbaris rapi di depan mulut lembah dan menyambut jalan keluar mereka Dalam keadaan seperti ini kecuali berdiam diri sambil menantikan perubahan situasi selanjutnya tiada kemungkinan bagi si Salakar yang kalah perang itu melarikan diri Tiba-tiba terdengar persiautian membentak keras, senjata ruyung emasnya disertai desiran angin tajam melancarkan serangan yang berkali lipat lebih dasyat Keseriusan dan ketegangan menyelimuti para SKHO Hangwe yang cantik jelita, pedang lemasnya terbentang kian kemari jurus demi jurus dilancarkan tiada hentinya Terhadap serangan gencar yang dilepaskan oleh Pak Xiaotian ia sama sekali tak ambil gubris bahkan melihat pun tidak Sistem bertempur yang lebih mengutamakan menyerang daripada pertahanan dan selalu mencari kesempatan untuk beradu jiwa ini sudah berada dalam dugaan Pak Xiaotian Sebagai seorang ketua perkumpulan besar yang berambisi tentu saja ia tak sudi beradu jiwa dengan istrinya sendiri Tetapi kepandaian silat mereka berada dalam keadaan seimbang lama-kelamaan ia mulai kepayahan untuk menghadapi Kero bertempur istrinya yang nekat itu Ia mulai keteter bebat Dalam sekejap metu kedua yang itu sudah melangsungkan kembali pertarungan Sengit sebanyak 20 gebrakan namun siapapan gagal untuk merebut kemenangan Pak Xiaotian sendiri walaupun tidak ingin mengadu jiwa dengan istrinya, dalam hati kekenya dia pun tak ingin Membinasakan istrinya yang cantik jelita itu ia mulai sadar jika pertarungan itu dilanjutkan lebih jauh maka akhirnya akan terjadi tragedi yang menyedihkan Bahkan batik kecemasan dan kejelisahan membuat hatinya jadi mendongkol sekali Meskipun begitu toh dia adalah seorang pemimpin yang cekatan Hatinya yang kalut tidak sampai mengacaukan permainan jurus serangannya Setelah bertempur beberapa jurus lagi ia membentak keras Tunggu sebentar tubuhnya loncat ke belakang dan menyingkir sejauh dua tombak dari tempat semula Kho Hangwee menjengek dingin, katanya, kalau engkau bersedia mengaku kalah, ayo cepat serahkan tanda perintah Hangwee tersebut kepadaku Heeeh, 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 sekali menjadi suami istri selamanya tetap saling mencintai, siapa menang siapa kalah Toh sama saja kalau begitu ayo cepat serahkan tanda perintah Hangwee itu kepadaku Bentak Kho Hangwee dengan gusar Peksiautian tersenyum Suami istri asalnya tetap satu Serahkan tanda perintah Hangwee kepadamu Bukanlah suatu perbuatan yang memalukan ia lantas berpaling sambil membentak Soh Gie, serahkan Hangwee itu kepadaku Pesoh Gie terperangah, ia maju ke depan dan segera persembahkan tanda perintah Hangwee tersebut kepada ayahnya Semua orang melongo dan tak tahu apa maksud serta tujuan dari Pek Ksiautian Melihat wajahnya berseri-seri dan sikapnya yang santai Mereka tahu bahwa ketua dari perkumpulan Sien Kie Pang ini sedang menjalankan siasat Setelah mencekal tanda perintah itu, Pek Ksiautian membentak keras Pelindung hukum bagian depan Harap terima perintah dari balik barisan Pelindung hukum Panji Kuning berkelebat keluar Delapan orang kakek tua sambil memberi hormat mereka berseru Hamba siap menunggu perintah jaga hujin baik-baik Kalian tak boleh menang tak boleh kalah Dan tak boleh melukai hujin barang seujung rambut pun Siapa berani melanggar akanku penggal kepalanya Mendengar seruan tersebut Kho Hangwee jadi amat gelusar dan bentaknya keras-keras Pek Ksiautian, engkau berani perintahkan anak buahmu untuk mengeroyok aku Pek Ksiautian tersenyum engkau masih bersikap kekanak-kanakan Apa boleh buat hari ini terpaksa aku harus menyusahkan dirimu Kurang ajar bentak Kho Hangwee dengan gusar Tubuhnya menerjang ke depan dan pedangnya langsung membabat ketubuh lawan Pek Ksiautian mengegos ke samping dan melayang beberapa tombak ke belakang Sementara kedelapan orang Kakek tua itu segera maju ke depan dan menghadang jalan pergi Kho Hangwee Perempuan setengah umur itu jadi amat gusar Dengan sorot metu yang tajam Ia sapu sekejap wajah dari kedelapan orang kakek itu Lalu bentaknya keras-keras, kurang ajar Jadi kalian benar-benar berani untuk bertempur melawan aku Hu Jin harap jangan marah Kata kedelapan orang kakek tua itu sambil memberi hormat Hamba terpaksa harus berbuat demikian Harap Engka Sudi memberi maaf dalam pada itu Pek Ksiautian dengan suara lantang berseru Mulai detik ini perkumpulan Hong Imhue telah bubar Enam provinsi di wilayah Kengpak akan masuk menjadi wilayah kekuasaan perkumpulan Sien Kiepang Ketua Jin apa yang hendak kau utarakan lagi Jin Hian Sien Chu dan nenek dewa bermata buta berunding sebentar dengan suara lirih Kemudian baru berseru Mulai sekarang perkumpulan Hong Imhue memang telah bubar Wilayah Kengpak mau jadi kekuasaan siapa bukan urusan kami Kami segan untuk mengurusinya Sejak lengannya kutung Masa depannya pun ikut hancur berantakan Apalagi setelah perkumpulannya ditumpas lawan Hatinya benar-benar putus asa dan tak punya semangat lagi Dalam pembicaraan bukan saja suaranya lemah Bahkan nadanya lirih dan membuat hati orang ikut beribah Pesiao Tian berusaha menekan rasa bangga dan gembiranya di dalam hati Ia segera berpaling ke samping lain dan berteriak pula Perkumpulan Tong Tian Kau telah bubar Semua kuil akan dibongkar dan wilayah Kang Lam akan dikuasai oleh perkumpulan Sien Kiepang Kau Chu apakah hengkau ada usul lain? Sejak tadi Tong Tian Kau Chu telah berunding dengan taman gurunya Pia Leng Chu Mendengar pertanyaan tersebut ia segera menjawab dengan suara hambar Perkumpulan Tong Tian Kau akan tinggalkan wilayah Kang Lampang Cuma mau menduduki wilayah tersebut atau tidak terserah pada kemauanmu sendiri Sepasang kakinya yang dihancurkan oleh ledakan kotak emas milik Xiang Tang Lei Membuat imam tua itu menderita jauh lebih parah daripada keadaan Jin Kian Meskipun anak murid perkumpulannya masih ada beberapa orang Namun ilmu silat mereka rata-rata lemah sekali Meskipun ada Pia Leng Chu tapi kekuatan pihak perkumpulan Sien Kiepang terlalu besar Dan tak mungkin bisa dilawan lagi Oleh sebab itulah kecuali ngaku kalah tiada jalan lain lagi baginya Pek Xiao Tian gembira sekali sorot matanya yang tajam segera dialihkan ke arah barak yang dihuni para pendekar Sebelum ia sempat buka suara Chiu Tian Hao dari gunung Wang San telah tertawa terbahak-bahak Teriaknya dengan cepat, golongan pendekar telah ditumpah serata dengan tanah Dunia persilatan akan dimiliki oleh Pek Xiao Tian seorang Benar-benar mengagumkan, benar-benar mengagumkan Ucapannya bernadat tajam dan penuh mengandung sindiran Pek Xiao Tian mendengus dingin, diam-diam pikirnya Kelompok manusia-manusia itu binal dan tak takut mati sukar untuk mendidik mereka jadi penurut Kalau rumput liar tidak dibasmi sampai akar-akarnya Bila angin musim semi berhembus maka bibit rumput akan tumbuh kembali Lebih baik ku basmi saja mereka semua hingga tak berbekas Setelah mengambil keputusan di hati, ia lantas berkata Bulan 9 tanggal 9 nanti perkumpulan Sien Kiepang akan merayakan hari jadinya yang ke-20 di kota Kehong Semua jago yang ada di kolong langit harus menghadiri perayaan tersebut Apabila ada yang tak mau pergi harap menyatakan pendapatnya mulai sekarang Ucapan itu bernada perintah dan memaksa orang harus menuruti kemauan hatinya Terdengar Icou berkata dengan cepat Perayaan sebesar itu sudah sepantasnya untuk dihadiri Sampai waktunya Pince pasti akan membawa orang untuk menyampaikan selamat kepadamu Jin Hian dalam baraknya ikut berseru pula Mulai detik ini aku orang si Jin sudah menjadi burung yang terlepas Tentu saja dengan senang hati aku akan menghadiri perayaan besar itu Terima kasih aras kesediaan kalian seru Pek Siaw Tian dengan angkuh Tiba-tiba terdengar Tio Sien Koh tertawa dingin dan berkata Pek Siaw Tian, engkau tak usah sombong Jangan harap kami bersedia untuk tunduk di bawah perintahmu Mau bacok, mau cincang ayo silahkan Pek Siaw Tian memang ada niat untuk membasmi semua kelompok pendekat Mendengar ucapan dari Tio Sien Koh tersebut Ia segera pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya Dengan muka membesi bentaknya keras-keras Pelindung panji kuning, ayo maju dan tekuk mereka semua Suara sahutan yang gegap gempita bergema memecahkan kesunyian Cukat racun ia usut dengan memimpin hampir 100 orang pelindung hukum panji kuning Bagaikan air bah yang menjebolkan tanggul langsung menerjang ke arah kelompok pendekar Kho Hangwe yang menyaksikan kejadian itu jadi amat gusar Pedangnya diputar kencang dan membabat seorang kakek tua di hadapannya Kemudian ia terjang ke muka Kering dengungan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian Seorang kakek tua yang berada di sisi kiri menyentilkan ujung jarinya yang tepat bersarang di ujung pedang Kho Hangwe Membuat serangan tersebut segera menceng ke samping Kegusaran yang berkobar dalam dada Kho Hangwe memuncak Ia putar pedang emasnya dan Sereet sekali lagi ia lancarkan sebuah bacokan maut Pekun Gie yang selama ini membungkam terus dalam seribu bahasa Tiba-tiba menyerang dari arah samping Kedelapan orang kakek tua itu merupakan jago-jago kelas satu dalam perkumpulan Sien Kie Pang Mereka disebut sebagai pelindung hukum bagian depan Tugas mereka adalah melindungi keselamatan Pang Chu Dan merupakan orang kepercayaan dari Pek Siaotian Walaupun kedelapan orang itu adalah orang-orang lihai yang hanya bertahan belaka Namun serebuan Kho Hangwe dan anaknya sama sekali tak mampu untuk menjebolkan kurungan tersebut Di pihak lain, cukat racun Gie Ausut dengan memimpin hampir seratus orang jago lihai Ibarat gulungan ombak di tengah samudera segera menerjang ke arah barak yang dihuni oleh para pendekar golongan putih Para jago dari golongan pendekar yang masih sanggup berdiri segera munculkan diri untuk menyambut datangnya serangan tersebut Tapi jumlah mereka tak lebih dari 13 orang Untuk menghadapi serangan sedasyat itu keadaan benar-benar bagaikan telur melawan batu Tiba-tiba Lan Hoa Sian Chu berteriak keras Li Hoa, Kiwi, kalau kita tidak mengadu jiwa lagi Maka kita akan berbuat kesalahan besar terhadap siolong benar Bagaimanapun juga kita harus melayani serabuan mereka dengan sepenuh tenaga sahut Li Hoa Sian Chu Sambil berbicara, ketiga orang kakak beradik seperguruan itu segera menyerbu ke depan lebih dahulu Dan masing-masing orang menyebarkan diri untuk membendung serbuan lawan yang dasyat bagaikan gulungan ombak samudera itu Terdengar cukup racun ia usut membentak keras Ayoh lancarkan serangan begitu perintah dilepaskan para jago yang berada di barisan paling depan Sama-sama mengayunkan telapaknya dan melepaskan satu pukulan yang maha dasyat Kawanan pelindung hukum yang tergabung di bawah panji kuning ini merupakan sekawanan jago yang memiliki ilmu silat yang amat lihai Tenaga pukulan mereka yang bergabung jadi satu benar-benar amat dasyat bagaikan gulungan ombak menghancurkan dermaga Desiran tajam memekikan telinga Kekuatan serta daya penghancurnya amat mendebarkan hati orang Biaunia Samb Sian yang berada di paling depan dengan cepat tertumbuk oleh gulungan angin pukulan yang dasyat bagaikan angin puyuh itu Badan mereka tak mampu berdiri tegak dan dengan langkah sempoyongan mundur beberapa langkah ke belakang Tio Sankoh serta Cutong sekalian yang menyusul di belakangnya tak mampu berdiri pula Semua jago terdorong mundur beberapa langkah dari posisi semula Walaupun begitu kepandaian melepaskan racun dari wilayah Biau memang mempunyai ciri-ciri khas serta keistimewaan yang luar biasa Tad Kalalan Hoa Sian Chu bertiga menerjang maju ke depan tadi Bubuk racun yang dapat merobohkan orang lain telah dilepaskan secara bertubi-tubi Kendatipun Cukat Racun Ye A Usut dapat menyaksikan tingkah laku mereka dengan seksama dan sudah melepaskan pukulan dari tempat kejauhan Namun ada empat orang anak buahnya yang tetap keracunan serta roboh tak berkutik lagi di atas tanah Menyaksikan kelihayan ilmu racun musuh Cukat Racun Ye A Usut merasa amat terperanjat Rasa waspada yang timbul dalam hati kecilnya makin dipertingkat sambil menahan napas Perlahan-lahan tubuhnya bergerak ke depan Pukulan demi pukulan dilancarkan secara bertubi-tubi Kekuatan angin pukulan yang maha dasyat itu bergabung jadi satu membentuk gelombang serangan yang luar biasa dasyatnya Pukulan itu langsung menerjang para jago dari kalangan lurus Membuat cuim taisu serta cu tongjang Berkepanda yang tinggi pun kena didesak mundur ke belakang hingga tak sanggup mempertahankan kuda-kudanya Setelah mundur berulang kali, para jago telah mengundurkan diri kembali ke dalam barak Angin pukulan dasyat segera menerbangkan meja dan kursi membuat keadaan pada saat itu ibaratnya suatu daerah yang ketimpa angin topan Dalam barak terdapat beberapa orang jago yang sedang menderita luka Melihat musuh tang lo menyerbu masuk ke sana Anak murid dari siang teng lei segera melindungi guru mereka dan menyingkir ke samping Sin pek cuan membopong putranya Gio Kliong Cu tong membopong Bong Pei dan Chin wan hang memayang Hua Hu Jin mengundurkan diri dari tempat itu Untuk beberapa saat lamanya suasana jadi kalut dan kacau balau Agaknya para jago segera akan musnah dibantai orang-orang perkumpulan Sin Kiepang Pada saat itulah, tiba-tiba dari atas atap barak berkumandang suara bentakan seorang perempuan yang sangat nyaring Pek sioutian kabut yang telah kusebarkan adalah kabut kiutok siang dari wilayah Biau Kalau engkau belum juga tahu diri maka pelindung hukumu itu akan memperoleh ganjaran yang setimpal Ucapan itu bernada datar dan tawar tapi setiap patah kata bergema amat tajam dan nyaring didengar Cukat racun ia usut sekalian beserta Pek sioutian yang berdiri di tempat kejauhan kontan dibuat terkesiap hatinya Mendengar perkataan itu, sadarlah mereka bahwa di tempat itu sudah hadir seorang jago persilatan yang berilmu silat amat tinggi Sorot meti mereka segera dialihkan ke arah mana berasalnya suara itu Di atas atap barak duduklah seorang perempuan muda berdandan suku Biau yang telanjang kaki, lengannya dan dadanya kelihatan separuh Perempuan itu berwajah cantik jelita, berkulit putih bersih dan bersikap amat santai Tiba-tiba jeritan kaget bergema saling susul-menyusul Dalam waktu singkat separuh bagian pelindung hukum dari Panji Kuning perkumpulan Sien Kiepang yang hadir di situ roboh terkapar ke atas tanah dan tak berkutik lagi Peksiau Tian amat terperanjat sekali, Panji Hang Lui Leng digoyangkan berulang kali, bentaknya keras, mundur-mundur, mundur Pada waktu itu cukat racun ya usut sekalian sudah dibikin ketakutan hingga sukma serasa melayang tinggalkan raganya Mendengar tanda peringlah itu bagaikan gulungan angin topan mereka segera saling berebut untuk mengundurkan diri dari situ Seakan-akan mereka sedang mengalirkan diri dari pintu neraka Dalam sekejap mata, di samping empat orang yang roboh terkapar lebih dahulu Di atas tanah telah bertambah dengan 27 sosok tubuh manusia yang semuanya terdiri dari jago-jago lihai kelas 1 dalam dunia persilatan Dalam pertarungan dengan andalkan ilmu silat, untuk merobohkan seorang musuh merupakan suatu pekerjaan yang sulit Tapi sekarang dalam waktu singkat ada 20 orang lebih yang roboh tak berkutik lagi Dari sini bisa terbukti bahwa ilmu racun dari wilayah Biau memang benar-benar mengerikan sekali Saking gusar dan mendungkolnya, sekujur badan Pak Siao Tian gemetar keras Sambil menatap perempuan muda berdandan suku Biau itu dengan sorot metel, tajam tegurnya dengan suara menyeramkan Apakah engkau adalah pemilik lembah hulyongkok dari wilayah Biau? Perempuan cantik suku Biau itu tertawa Tebakanmu sedikit pun tak salah, aku adalah Kiu Tok Sian Chi Sementara itu Biau Nia Sam Sian serta Chin Wan Hang secara beruntun telah melayang keluar dari dalam barat Sambil berlarian mereka sama-sama berseru lantang Suhu dengan sorot metel berkilat, Kiu Tok Sian Chi menyapu sekejap ke arah keempat orang itu Kemudian dengan muka membesi, ujarnya dingin HMM kalian sudah menurunkan pamer kalian sendiri Apakah kamu semua masih punya muka untuk berjumpa dengan aku telapaknya di kebas ke depan Segulung angin pukulan yang tajam seketika merobohkan keempat orang itu dari atas barat Pes Yau Tian tertawa dingin tiada hentinya Heeh, 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 heeh Antara perkumpulan Sian Kiepang dengan pihak lembah hulyongkok pernah mengikat janji Bahwasannya kedua belah pihak tidak akan saling mengganggu maupun saling menyerang Dalam kenyataan engkau telah meracuni anak buahku sebanyak 20 orang lebih Jadi maksudmu tersebut hendak kau batalkan? Tentu saja batal jawab Kiu Tok Sian Chi hambar Tapi perjanjian ini batal di tangan orang-orang perkumpulan Sian Kiepang Engkau tak usah salahkan kami orang-orang dari lembah hulyongkok Apa maksudmu Kiu Tok Sian Chi mendengus dingin? HMM selama ini pihak lembah hulyongkok kami selalu menutup diri pergaulan dunia luar Kami tak mencampuri urusan dari siapapun Tapi kalian orang-orang dan pihak perkumpulan Sian Kiepang telah meracuni Hoa Tian Hang Dengan racun keji kemudian menghantar masuk ke dalam lembah hulyongkok kami Memaksa aku harus menerima Sian Wan Hang sebagai muridku Kalau perjanjian ini hendak dibatalkan maka kalian perkumpulan Sian Kiepang Yang harus bertanggung jawab dalam soal ini Mendengar perkataan itu Pek Siaw Tian terperangah dibuatnya Meskipun alasan yang dikemukakan sedikit terlalu memaksa Namun kenyataan memang demikian Untuk beberapa saat ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun Tanpa sadar lagi ia melotot sekejap ke arah perkun Gie dengan pandangan gemas Setelah suasana hening beberapa saat lamanya Pek Siaw Tian memerintahkan ia usut untuk mengirim orang mengangkut kembali Kedua puluh sosok pelindung hukum Panji Kuning yang terkapar di tanah Cukat racun ia usut segera memerintahkan sepasukan pria kekar berbaju hitam Untuk melaksanakan tugas tersebut Sepasukan pria kekar berbaju hitam ini merupakan anak buah dari tiga ruang bagian luar Di antara para jago yang hadir dalam lembah cubu kok dewasa ini Mereka terhitung manusia yang berkepandaian rendah dalam pikiran ia usut dengan kedudukan Kiyu Tok Siam Chi yang begitu tinggi dan terhormat Tak mungkin sampai dia melepaskan racun keji terhadap kawanan manusia itu Terdengar Kiyu Tok Siam Chi dengan suara dingin berseru Dalam lingkaran tiga tombak di sekitar barak ini tak mungkin dilalui siapapun Jangan dikata manusia, burung pun tak mungkin bisa melewati tempat ini Aku harap kalian semua menghentikan langkah kakimu itu Sebenarnya kawanan manusia baju hitam itu sudah merasa amat khawatir sekali atas keselamatan jiwa mereka Apalagi setelah mendengar ancaman dari Kiyu Tok Siam Chi itu Kontan jantungnya merasa berdebar keras tapi berhubung peraturan perkumpulan yang begitu ketat Siapapun tak berani membangkang perintah tersebut Begitulah, sekalipun mereka sudah tahu bahwa sebentar lagi mereka semua akan melangkah masuk ke dalam lingkaran Tiga tombak dari sisi barak, namun dengan langkah lebar orang-orang itu masih tetap melanjutkan perjalanannya Bluk-bluk-bluk sebelum kawatan manusia baju hitam itu sempat mencapai hadapan para pelindung hukum yang terkapar di atas tanah Secara beruntun orang-orang itu roboh terjengkang ke atas tanah dan sama sekali tak berkutik lagi Kiyu Tok Siam Chi yang duduk di atas atap barak masih tetap seperti sedia kala Semua orang tak ada yang melihat bagaimana caranya orang itu melepaskan racun kejinya Dari sini semakin dapat dibuktikan betapa dasyat dan luar biasanya kepandaian melepaskan racun yang dimiliki perempuan suku Biao ini Pek Siaw Tian merasa terkejut bercampur gusar, pikirnya di dalam hati Kabut Kiyu Tok Chi yang yang ditebarkan di sekitar tempat ini pastilah merupakan sebangsa racun yang tak berferu warna maupun berbau yang melayang di udara Sehingga membuat setiap orang yang tersentuh seketika keracunan dan tak bisa berkutik lagi Dengan kel apakah aku harus menahan serangan racun itu otaknya berputar keras Segala kecerdikannya diserahkan untuk memecahkan persoalan itu Namun akhirnya toh usaha itu mengalami jalan buntu Karena gelisah bercampur cemas, hawa amarahnya segera berkobar membakar hatinya Paras muka pun dari merah padam berubah jadi hijau memesi Tiba-tiba terdengar KHO Hangwe berkata dengan suara dingin Bukankah sudah kukatakan sejak tadi, rembulan yang bulat akhirnya akan lonjong, air yang penuh pasti akan meluber Sekarang engkau harus mempercayai kebenaran dari ucapanku itu Ikutilah nasihatku dan serahkan tanda perintah Hangwe Leng tersebut kepadaku Biarlah aku yang bereskan masalah selanjutnya HMMM aku orang si pek tak rela mengaku kalah dengan begitu saja teriak peksiautian penuh kegusaran Dengan tanda perintah Hangwe Leng kinya dia tuding ke muka Kemudian bentaknya keras-keras, ya usut pimpin barisan pelindung panci kuning menyerang dari sayap kiri Hoki Sian pimpin anak buah tiga ruang dalam menyerang langsung dari bawah mimbar Sisanya siapkan anak panah dan menunggu perintah Ratusan orang anggota perkumpulan Sian Kiet Pang sama-sama menyabut Suaranya keras bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong Cukat racun ya usut serta telapak pembalik langit Hoki Sian segera tampil ke depan dan membentak Ikuti aku dalam sekejap metu cukat racun ya usut dengan memimpin enam tujuh puluh orang pelindung hukum panci kuning menerobos dari bawah barak Mengitari belakang rombongan manusia-manusia aneh dan menerjang masuk ke arah barak yang dihuni para jago Telapak pembalik langit Hoki Sian dengan memimpin semua pelindung hukum dan tiangcu dari tiga ruang dalam yang berjumlah hampir 200 orang Dengan melingkari mimbar menerjang masuk ke arah barak yang dihuni para pendekar dari sayap kanan Kesempurnaan barisan dari orang-orang perkumpulan Sian Kiet Pang serta kedisiplinan mereka melaksanakan perintah Benar-benar tak dapat dibandingkan dengan kelompok manusia-manusia lain di kolong langit Serbuan yang dilaksanakan secara serentak oleh dua tiga ratus orang ini betul-betul dasyat Ibarat gulungan ombak di tengah samudera Walaupun serentak namun sama sekali tidak kacau Kecepatan gerakan mereka serta kecepatan mereka mengepung sasarannya begitu dasyat Membuat siapapun yang melihat jadi terperanjat dan berkobar keras Kiu Tok Sian Chi sendiri diam-diam dibuat serba Salah setelah menyaksikan serbuan T sebut Ia sadar bahwa kemampuan yang dimilikinya masih belum mampu untuk mengatasi keadaan tersebut Dalam keadaan tergesa-gesa ia segera melayang turun dari atas barak Dan langsung menghadang serbuan yang dipimpin oleh Ye Ausut Bentaknya dengan suara lantang, lan hoa, li hoa hadang sebelah kanan Sebentar lagi Siaulong akan datang kemari Siaulong ada di mana teriak lan hoa Sian Chu Sementara pembicaraan sedang berlangsung Telapak pembalik langit hoa Kisian dengan memimpin para jago lihai dari tiga ruang dalam telah menyerbu masuk ke dalam barak Ketika para pendekar mendengar bahwa hoa Tianhang sebentar lagi akan tiba di sana Semua orang merasakan selatu perasaan gembira yang sangat aneh Mereka semua segera terjun ke dalam gelanggang dan masing-masing orang dengan penuh semangat menyambut datangnya serangan dari pihak lawan Pekun Gie sendiri, ketika mendengar dari mulut Kiu Tok Sian Chi bahwasannya sebentar lagi hoa Tianhang akan muncul di sana Dalam hati kecilnya segera berpikir, sekarang orang-orang perkumpulan Sian Kiet Pang sedang mengerubuti ibu dan sahabat-sahabatnya Jika dia sampai melihat kejadian ini mungkin sampai aku pun akan dibenci olehnya Ingatan tersebut belum sempat berkelebat dalam benaknya hingga selesai dengan cepat Gadis itu sudah merampas sebilah pedang dan langsung lari ke arah mimbar Persyaw Tian jadi amat gelusar setelah menyaksikan tingkah laku putrinya ia membentak keras, budak ingusan Badannya menerjang maju ke depan dan menyambar tubuh gadis itu Dengan suara dingin KHO Hangwe segera berseru Jangan usi orang lain kita pun harus bertempur hingga salah satu di antaranya mampu seret Seret dua bacokan pedang memaksa Persyaw Tian terpaksa harus mundur dua langkah ke belakang Kegusaran yang berkobar dalam benak Persyaw Tian tak terkendalikan lagi Senjata pecut lemasnya segera dikibaskan keluar dan melancarkan sebuah serangan balasan Suasana pada waktu itu kalut sekali, Pek Siaw Tian terlibat kembali dalam suatu pertempuran yang sengit melawan istrinya sendiri Kiyu Tok Sian Chi sendiri menahan serbuan dari ia usut beserta anak buahnya berjumlah 70 orang lebih Berbicara dalam hal ilmu silat, sudah tentu Kiyu Tok Sian Chi tak mungkin berhasil menghela serbuan jago-jago sebanyak itu Tapi karena pertama ruang gerak di sekitar barak itu amat sempit dan kecil Kedua, semua orang jari akan nama besar Kiyu Tok Sian Chi Maka sewaktu melihat perempuan itu menerjang datang semua orang sama-sama menyingkir ke belakang Setelah berhasil mendesak mundur para jago, Kiyu Tok Sian Chi secepat kilat melayang di angkasa Dan berputar satu lingkaran mengitari Hoa Hu Jin serta Siang Teng Lei sekalian yang terluka dan tak dapat maju Bertempur kemudian tanpa memperdulikan musuh-musuhnya lagi ia langsung menerjang ke arah Hoki Sian beserta para jagonya Ya usut agak terperanglah sewaktu dilihatnya Kiyu Tok Sian Chi meninggalkan mereka semua dan malahan berpindah ke pihak lain Sebagai seorang jago yang gampang curiga satu ingatan berkelebat dalam benaknya membuat ia segera menghentikan gerakan tubuhnya Lain halnya dengan para jago lain yang kurang cermat, orang-orang yang berada di kedua belah sisinya dengan cepat menerjang ke muka dengan maksud membinasakan Hoa Hu Jin sekalian yang sedang terluka Siapa tahu baru saja menerjang sejauh beberapa dipa ke arah depan tanpa sempat mendengus berat 6 orang jago sudah roboh tak berkutik lagi di atas tanah Diam-diam cukat racun ya usut merasa terkesiap, buru-buru ia perintahkan anak buahnya untuk hentikan gerakan mereka Sementara itu Hoa Hu Jin sekalian tepat berada di hadapan mereka dan jaraknya hanya 2-3 tombak belaka Mereka tahu, andai kata orang-orang itu bisa ditangkap maka tanpa bertempur lebih jauh kemenangan telah berada di tangan mereka Tapi tempat di mana Kiyu Tok Sian Chi berputar tadi telah membentuk sebuah dinding pemisah yang tak berwujud Siapapun tak punya keberanian untuk melewati dinding pemisah tersebut Telapak pembalik langit Ho Ki Sian adalah ketua dari ruang Tian Leng Tong pada saat itu dengan pemimpin 200 orang jago dari Huan Hong telah menerjang masuk ke Dalam barak lewat sayap sebelah kanan dengan pukulan-pukulan yang berat dan dasyat mereka paksa Biunia Sam Sian sekalian terdesak mundur beberapa langkah ke belakang Menggunakan peluang yang sangat baik itulah pasukan segera dipecah menjadi dua bagian dan mengepung gerombolan para pendekar itu dari sisi kiri maupun kanan Dalam waktu singkat suasana jadi makin kritis bagi pihak kau melurus dan nampaknya sebentar lagi mereka akau berhasil menyerbu masuk ke dalam barak Pada saat yang gawat itulah Ki U Tok Sian Chi berhasil mencapai tempat kejadian Semua orang yang sudah tahu akan kelihayan ilmu racun dari perempuan itu sama-sama mengundurkan diri ke belakang setelah melihat kehadirannya Apalah curpekun Gie dengan babatan pedangnya yang kalah pada waktu itu sudah tiba di situ dan memutuskan jalan mundur mereka Suasana jadi kalut dan barisam pun jadi kacau Semua orang berusaha menghindarkan diri dari babatan-babatan maut gadis itu Himpit-menghimpit terjadi di antara sesama anggota perkumpulan Sian Kie Pang Banyak orang yang tergelincir roboh ke atas tanah membuat suasana yang kacau bertambah kalut rasanya Dalam pada saat itulah dari mulut lembah cubu kok tiba-tiba bergema suara bentakan seseorang Pek Siaw Tian bentakan tersebut begitu keras ibarat guntur yang membelah bumi di siang hari bolong Semua orang merasakan tolinganya bergetar keras dan amat sakit rasanya Pek Siaw Tian merasa amat terperanjat Andai kata serangan KHO Hangwe secara mendadak tidak mengendor Mungkin lengan kanannya sudah tertebas kutung Pada waktu ilumasih ada 102 rasus orang anggota perkumpulan Sian Kie Pang yang menyumbat mulut lembah Dengan demikian orang yang berada dalam lembah dapat untuk melihat pemandangan di luar lembah Terdengarlah seseorang dengan nada gemetar berseru keras Lapor Pang Cu, HO A Tian Hang telah muncul kembali dari suara pelapor yang gemetar Dan tersendat-sendat dapat diketahui bahwa hati orang itu sudah kedar dibuatnya Pek Siaw Tian semakin naik pitam Ia segera membentak keras Kembali yaa kembali Apa yang mesti ditakuti lepaskan dia masuk ke dalam lembah bagaikan embok laut yang membelah ke samping Para jago perkumpulan Sian Kie Pang yang menyumbat mulut lembah sama-sama menyingkir ke samping hingga terbukalah sebuah jalan lewat HO A Tian Hang dengan mencekal pedang bajanya melangkah masuk ke dalam lembah Pelayan tuanya HO A In mengikuti di belakang pemuda itu Pada dasarnya HO A Tian Hang memiliki badan yang kekar dan wajah yang berwibawa Kini ia nampak jauh lebih bersemangat dan agung sekali Seakan-akan seorang manusia yang baru saja muncul dari penggodokan dalam tungkup hat kuah Begitu agung dan berwibawanya membuat setiap orang dalam lembah itu diangdiam mengaguminya Dengan sorot metu yang tajam bagaikan kilat Pek Siaw Tian menatap wajah HO A Tian Hang tanpa berkedip Ketika dilihatnya selangkah demi selangkah si anak muda itu Menghampiri kehadapannya Entah apa sebabnya tiba-tiba muncul suatu perasaan dengki yang aneh sekali Dalam hati kecilnya suasana dalam lembah cubu kok diliputi keheningan yang luar biasa Sorot metu setiap orang ditujukan ke atas wajah HO A Tian Hang Orang-orang dari pihak kaum pendekar termasuk juga Sian Teng Lei dan Kiu Tok Sian Chi Sama-sama melelahkan air matia karena kegirangan Paras muka mereka semua menampilkan perasaan lega dan gembira Diam-diam Pek Siaw Tian menyumpah dalam hati kecilnya Sialan kenapa aku mesti jari kepadanya Semua perhatiannya segera dipusatkan jadi satu Sambil menekan pergolakan hatinya Ia berkata dengan ketus Bukankah engkau sudah pilih jalan untuk kabur sejauh-jauhnya dari tempat ini Mau apa engkau datang lagi kemari Mungkin sudah bosan hidup HO A Tian Hang menjura dan memberi hormat kemudian sahutnya Dengan wajah serius Aku sama sekali tidak pergi jauh Ambisi Pangcu yang begitu besar sungguh membuat hatiku merasa sangat kagum Sembicara sampai di situ Ia merogoh sakunya dan ambil keluar sebuah kotak kecil terbuat dari kemala Sambil diserahkan ke tangan HO A Tian Perintahnya, serahkan batang lengci ini untuk ibuku HO A Tian menyambut kotak itu dengan tangannya dan segera lari menuju ke arah barak Chiwi Sian Chu buru-buru nampakkan diri dari balik garis yang diselimuti kabut Kiyu Tok Chiang dan menerima kotak kemala tadi Sementara itu Kiyu Tok Sian Chi telah ambil kembali botol kemala putih dari sakunya dan berbisik kepada LAN HO A Tian Chu dengan suara lirih Cepat kita tarik kembali semua kabut Kiyu Tok Sian ini Masalah yang sedang kita hadapi pada taat ini Hanya bisa selesai dengan menyerahkan semua persoalan tersebut ke tangan Siaw Liyong Lan HO A Tian Chu menerima botol kemala itu Dan segera berlarian keempat penjuru untuk menarik kembali kabut racun yang telah tersebar luas di tengah udara Di pihak lain, Pek Siaw Tian telah memandang sekejap ke arah HO A Tian Hang dengan pandangan dingin Kemudian dengan alis mati berkenyit ujarnya Seringkali ada pepatah kuno yang mengatakan Bila dalam suatu negara muncul seorang yang berbakat Maka keharuman namanya akan mencapai beberapa ratus lamanya Engkau berbakat bagus, berkemauan besar, punya keberanian dan rejeki bagus Aku merasa sangat kagum pada dirimu Aku hanya seorang pemuda yang belum tamat belajar Untuk memimpin dunia perselatan selama puluhan tahun mendatang Masih belum pantas untuk tiba gilirannya pada diriku HMM hal ini sudah tentu selah Pek Siaw Tian dengan suara dingin Tapi juga tidak pada giliran Pang Chu Sambung HO A Tian Hong lebih jauh dengan cepat Kurang ajar, aku tidak percaya bentak Pek Siaw Tian penuh kegusaran HO A Tian Hong menengadah ke atas dan tertawa nyaring Haah, 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 kenyataan memang begitu Sekalipun engkau tidak percaya juga harus mempercayai Sambil menuding ke arah rombongan manusia-manusia aneh berbentuk setan itu Ia melanjutkan, coba Pang Chu lihat Dan rimana asal mula datangnya rombongan manusia aneh itu Pek Siaw Tian melirik sekejap ke arah rombongan manusia aneh Bagaikan setan itu, kemudian jawabnya dengan suara tawa Huu generasi muda dari perkumpulan kiu ingkau Engkau anggap aku adalah manusia Macam apa kau anggap dalam mataku telah kemasukan pasir Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar Paras muka semua orang yang hadir dalam lembah cubu Kok itu sama-sama berubah hebat? Sampai-sampai manusia aneh yang selama ini Hanya membungkam terus dan sama sekali Tak pernah mengucapkan sepatah kata pun ikut berubah wajah Hoa Tian Hang mengangguk tanda membenarkan Setelah itu tanyanya lagi Apakah Pang Chu tahu Siapakah kau cu dari perkumpulan kiu ingkau Pada generasi yang lalu Siapa bentak pek Siaw Tian Hoa Tian Hang tertawa santai Aku sendiri pun tak tahu siapakah orang itu Tapi aku pernah melihat sendiri bahwa orang itu adalah seorang perempuan Setelah memberi perintah kepada orang-orang aneh ini Dia masuk ke dalam tandu warna-warni itu Dan digotong masuk ke dalam lembah ini Sayang pada itu semua pikiranku tertuju Untuk mendalami kelemahan-kelemahan dalam permainan pedangku Sehingga duduk persoalan yang lebih jelas Tak sempat ku dengar Kalau cuma seorang perempuan saja Aku rasa sekali lihai maka kelihayannya tak akan melampaui Kehebatanku dan tak akan melampaui kehebatanmu juga Orang Si Hoa Hoa Tian Hang menggeleng dan tertawa Engkau kelitu besar jika mempunyai pikiran begitu Kesabaran orang ini luar biasa sekali Dan aku merasa tak mampu untuk menangkan dirinya pek Siaw Tian segera mendengus dingin HMM kesabaran yang luar biasa Aku rasa orang yang lain belum tentu mempunyai kesabaran yang luar biasa Aku telah mengambil keputusan Bila hutang-priutang di antara kita sudah dibikin beres Maka segera akan ku undang kemunculannya Ternyata ia sudah punya perhitungan sendiri dalam hati kecilnya Pikir Hoa Tian Hang dalam bati Kemampuannya menguasai dunia peralatan benar-benar Bukan diperoleh dari hasil untung-untungan Berpikir sampai di sini Dengan muka serius Sia lantas berkata Jadi Pangcu sudah ambil keputusan untuk membereskan kelompok kami Lebih dahulu tentu saja Paras muka Hoa Tian Hang berubah jadi serius sekali Ia berseru Aku minta agar Pangcu menarik kembali semua anak buahmu Sebab untuk berdual satu lawan satu Engkau masih bukan tandinganku Mendengar perkataan itu Pek Siao Tian merasa amat gelusar sekali Tapi sesaat kemudian pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya Ia teringat kembali akan Beberapa kali pengalamannya dalam menghadapi serangan maut Hoa Tian Hang Hal itu membuat semangatnya jadi kendor Bangsat cilik ia sudah pasti telah berhasil menyelami arti kata yang tercantum dalam catatan kiam Keng pikirnya dalam hati Andai kata dugaanku tidak keliru mungkin kepandaian silatku benar-benar sudah bukan tandingannya lagi Berpikir sampai di sini Dia segera menggertak gigi dan mengibarkan panji Hang Lui Lengnya Kalian semua mundur ke belakang mentaknya keras-keras Cukat racun ia usut serta telapak pembalik langit Hoa Tian yang mendapat perintah itu segera memimpin Dan anak buahnya masing-masing untuk mengundurkan diri ke belakang Dua-tiga ratus orang jago perkumpulan Sien Kiet Pang segera mengepung sekitar lembah itu dengan rapatnya Kho Hang Bwe yang menjumpai keadaan tersebut jadi gusar sekali Ia segera membentak keras Pek Siaw Tian, engkau masih punya muka atau tidak Pek Siaw Tian mendengus dingin HMM memelihara tentara seribu hari Apakah persoalannya hanya punya muka atau tidak Haa 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 Perkataan Pang Cu memang tepat sekali Selah Hoa Tian Hang sambil tertawa Memelihara tentara seribu hari Yang penting adalah dipergunakan di saat yang perlu Ini hari silahkan engkau gunakan segenap tenaga yang kau miliki Kemudian sambil berpaling ke belakang Dan membentak Hoa In mundur dari situ Hoa In terperangah Bukankah lebih baik hamba berada di sini saja Serunya kemudian dengan suara terbata-bata Cepat mundur dari sini Daripada kehadiranmu merepotkan aku saja Hoa In melongo dan termangu-mangu Akhirnya perlahan laha ia mengundurkan diri dari gelanggang Dan berjaga-jaga di luar arna Sepeninggalnya Hoa In Hoa Tian Hang alihkan sorot matanya Mengawasi wajah Pek Siaw Tian Kemudian dengan suara dingin katanya Dengan pedang baja ini berada di tangan Sekalipun berada di antara seribu prajurit Sepuluh ribu kuda untuk menebas betok kepala Pang Cu bagiku adalah suatu pekerjaan yang sangat gampang Ibaratnya mengambil barang dalam saku sendiri Aku lihat lebih baik Pang Cu segera mengundurkan diri dari tempat ini Pek Siaw Tian benar-benar merasa amat gelusar Sekali pecut lemasnya Seketika dikebaskan ke depan Melepaskan serangan-serangan gencar yang mematikan Sejak menyaksikan keadaan ibunya dan saudara Seperjuangan lainnya banyak yang mati atau terluka Hawa amarah sudah berkobar dalam dadah Hoa Tian Hang Hingga mencapai keadaan yang tak terkendalikan lagi Sekarang pemuda itu betul-betul tak mampu menahan kesabarannya lagi Pemuda itu punya tujuan untuk mengalahkan Pek Siaw Tian Karenanya ia tunggu hingga senjata pecut lemas Pihak lawannya hampir bersarang di atas tubuhnya Dan jurus serangan yang digunakan Pek Siaw Tian Sudah mendekati pada akhirnya Secara tiba-tiba ia baru gerakan pedang bajanya Melepaskan serangan balasan Serangan yang dilancarkan kedua orang itu sama cepatnya Dan hanya berlangsung dalam sekejap mata Orang lain belum sempat mengikuti jalannya pertarungan itu Tau-tau cahaya hitam berkelebat lewat Dan pedang baja itu secepat kilat sudah menghantam Di atas pisau berbentuk bulan sabit yang terikal Di atas pecut lemas tersebut Cening bentura nyaring berkumandang memecahkan kesunyian Pecut lemas yang kena dihantam oleh pedang baja itu Tiba-tiba terpental dan balik menyerang ke arah kepala Pek Siaw Tian sendiri Sementara itu pisau berbentuk bulan sabit Serta duri beracun yang terikat di atas pecut lemas tadi Setelah termakan getaran keras dari pedang baja itu Seketika patah semua jadi beberapa bagian ibarat hujan gerimis Semua patahan dan hancuran senjata itu langsung menyambar ke arah sekujur badan Pek Siaw Tian Menghadapi kejadian yang sama sekali tak terduga itu Ketua perkumpulan Sien Kie Pang ini jadi amat terperanjat sekali Hingga sukmanya terasa melayang tinggalkan raganya Dalam keadaan kritis dan berbahaya Ia tidak memperdulikan soal kedudukan ataupun gengsi Lagi buru-buru badannya dijatuhkan ke arah belakang dengan gerakan jembatan gantung Ia menghindari serangan lawan lalu tubuhnya menggelinding ke samping Dan meloloskan diri dengan tergopoh-gopoh Melesat menghantam tubuh Pek Siaw Tian Hancuran pisau bulatan sabit serta duri beracun itu meluncur terus ke belakang Dan menyambar para jago yang berada di sekeliling gelanggang Untung para jago yang berada di sekitar gelanggang adalah jago-jago lihai Berkepandayan tinggi Kalau tidak miscaya di antara mereka ada yang roboh Karena tersambar oleh senjata hancuran itu Hoa Tian Hang merasa gusar sekali Dia tak sudi melepaskan lawannya dengan begitu saja Melihat musuhnya berhasil lolos dari serangan yang pertama Ia segera enjotkan badan dan berkelebat ke hadapan Pek Siaw Tian Pedangnya berkelebat ke arah depan langsung membabat pinggang lawan Serangan ini dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Tapi enteng seakan-akan tiada sesuatu benda apapun Sedikit pun tidak membawa suara desilan barang sedikit pun jua Belum sempat Pek Siaw Tian bangkit berdiri Sambaran pedang itu sudah meluncur datang menghajar pinggangnya Dalam keadaan terkesiap bercampur kaget jago tua dari perkumpulan Sien Kie Pang ini menjerit kaget Dua buah serangan yang dilancarkan Hoa Tian Hang ini terlalu cepat sekali Begitu cepatnya membuat dua tiga ratus orang anggota perkumpulan Sien Kie Pang yang mengepung Hoa Tian Hang di sekitar Arna pun belum sempat melakukan sesuatu gerakan apapun Jikalau pemuda ini ada maksud membinasakan Pek Siaw Tian Maka asal pedangnya dilanjutkan babatannya ke depan Miscaya jago tua itu akan kehilangan jiwanya Mendadak dalam benaknya terlintas bayangan tubuh dari perkumpulan Gie Pemuda itu jadi sanksi dan ia jadi tak tega untuk melanjutkan babatannya itu Meskipun tak tega membinasakan lawannya Namun rasa benci dan mendendam masih berkecambuk dalam benak si anak muda ini Pedang bajanya segera dibelokan keluar menyambar para pelindung hukum Panji Kuring yang berjajar di sebelah kanan Sementara kakinya melancarkan sebuah tendangan kilat yang membuat Pek Sian Tian mendengus berat Tubuhnya mencelat ke tengah udara dan terkapar di luar gelanggang Traang Traang bentrokan nyaring bergema saling susul-menyusul Di mana pedang bajanya berkelebat disitulah empat lima batang senjata tersambar putus Pada waktu itulah bentakan keras bergema Orang-orang yang berkerungun di luar gelanggang mulai mengepang dan menyerang ke depan Menyaksikan serangan yang dilancarkan para jago lihai itu Hoa Tianhang merasa gusar sekali Pikirnya, kawanan manusia laknat ini sudah lama melakukan perbuatan jahat Entah berapa orang baik dan manusia budiman yang menemui ajalnya di tangan mereka ini Hari kalau aku tidak membantai beberapa orang di antaranya Aku rasa tindakanku ini kurang adil Setelah ambil keputusan dalam hati kecilnya Nafsu membunuh yang sangat tebal Seketika memancar keluar dari balik matanya Sedang baja di babat ke depan Dan langsung menerjang ke arah cukat racun Ye-Ausut yang berada di hadapannya Menyaksikan terjangan si anak muda itu Cukat racun Ye-Ausut amat terkesiap Sehingga keringat dingin mengucur keluar Membasai seluruh tubuhnya Untung ia pandai melihat gelagat Ketika dilihatnya paras muka Hoa Tianhang berubah Jadi menyeramkan sekali dan langsung menerjang ke arahnya Buru-buru ia berkelebat ke belakang Dan segera mengundurkan diri ke dalam gerombolan orang banyak Hoa Tianhang yang amat gelusar jadi tertawa keras Pedang bajanya menyambar ke sana kemari Bagaikan gulungan badai salju Ia terus-menerus mengejar cukat racun Ye-Ausut kemanapun dia pergi Daya serangan yang terpancar keluar dari ujung pedangnya amat rahyat dan berat membuat siapapun tak sanggup mempertahan diri ooo 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 59 peksyoutian yang tulang pantatnya kena ditendang sehingga hampir saja beberapa tulangnya patah dengan susah payah melayang turun di tepi gelanggang dengan sepasang kaki masih menempel di atas tanah setelah berhasil merguasai diri dan menekan rasa sakit di atas pantatnya, jago tua dari perkumpulan sino Allen quiéne tang ini segera alihkan sorot matanya ke arah gelangang. Ia saksikan jurupikirnya atau kunsu dari perkumpulannya, cukat racun Ye A. Usut sedang melarikan diri terbirit-birit ke sana kemari dengan penuh ketakutan, sedangkan Hoa Tian Hang mengejar terus dari belakangnya, pedang baja yang berat menyambar kian kemari tiada tandingan, setiap jago yang berpapasan dengannya segera mengundurkan diri atau berusaha menghindarkan diri, bagi mereka yang agak mundur ke belakang, setiap kali senjatanya terbentur dengan pedang, baja lawan kontan patah jadi beberapa bagian dan terlepas dari cekalan, keadaan pada saat itu boleh dibilang luar biasa sekali peristiwa yang berlangsung pada saat ini terjadi dalam waktu yang amat singkat semua jago dibuat terkesiap menghadapi peristiwa tersebut, bagi mereka yang ada di bawah barak dan tak dapat melihat jelas keadaan gelanggang sama-sama memanjat ke atas meja, suara bisikan dan pembicaraan berkecamuk jadi satu membuat suasana jadi gaduh. Shen Pek Cua nampak amat girang sekali, sambil mengelus jenggotnya ia memuji tiada hentinya. Biaunia Sam Sian menuding ke sana kemari sambil berkau-kauk mereka paling banyak bicara dan paling banyak tertawa. Tio Sam Koh tersenyum simpul dengan wajah berseri-seri mendadak ia saksikan Hoa Hu Jin tetap duduk tak berkutik di tempat semula dengan nada gusar segera bentaknya, Hang Ji Ayoh cepat bimbing Hu Jain bangun Xin Wan Hang amat terperanjat, buru-buru dia bangunkan Hoa Hu Jain dan memayangnya agar bisa melihat jelas keadaan di tengah gelanggang. Tio Tian Hao dari gunung Wang San walaupun sedang menderita luka parah, pada saat ini ia berdiri di atas sebuah meja, makin memandang makin emosi hingga akhirnya tak sabar lagi ia berteriak keras, Sen Ji bunuh saja bangsa itu sampai mampus Hoa Tian Hang sendiri setelah mengejar lama sekali namun tidak berhasil menyusul cukat racun Ye A Usut, Hatinya sudah amat panas sekali apalagi sekarang setelah mendengar teriakan tersebut, Hawa amarahnya langsung berkobar dan nafsu membunuh pun menyelimuti seluruh wajahnya, ia tidak kenal belas kasihan lagi dalam serangan-serangan berikutnya. Dalam sekejap mata, jeritan ngeri berkumandang tiada hentinya ibarat harimau di antara domba tak seorang pun yang dapat membendung ataupun menahan serangan serta terjangannya. Setelah pemuda itu melakukan pembantaian, para jago menghindarkan diri dibuatnya, di mana pedang bajanya menyambar lewat semua orang pada menghindarkan diri dengan tergopoh-gopoh. Kegusaran yang berkobar dalam benak persiautian tak sanggup dikendalikan lagi, ia tak menyangka perkumpulan Sien Kiet Pak Nge yang didirikan dengan susah payah dan menguasai dunia perselatan tanpa tandingan, kini tak mampu menahan serangan seorang pemuda dengan sebilah pedang bajanya, dalam keadaan sedih bercampur penasaran timbulah niatnya untuk terbuat nekat dan mempertahankan hasil karyanya ini dengan pertaruhan jiwa sendiri. Dengan cepat ia menyingkap baju dan meloloskan sepasang pedang pendek yang memancarkan cahaya sangat tajam, sambil mencekalnya di tangan, jago tua itu langsung menerjang ke arah Hoa Tianhong. Sementara itu posisi cukat racan ya usut kian lama kian terdesak hebat dan hadangan serta tameng yang dia andalkan pun kian menipis, tak kala dilihatnya Hoa Tianhong mengejar terus tiada hentinya seakan-akan pemuda itu sudah ambil keputusan untuk menghabisi jiwanya, ia makin ketakutan dibuatnya, sampai-sampai sukmanya serasa melayang tinggalkan raganya. Dengan cepat ia putar badan dan menerobos sedalam gerombolan manusia yang ada di luar gelanggang. Diam-diam Hoa Tianhong mendengus dingin, pikirnya, sekalipun engkau naik ke langit atau masuk ke bumi, ini hari aku bersumpah akan binasakan dirimu pedang bajanya di ayun ke depan menciptakan sebuah jalan lewat dan pemuda itu mengejar lebih jauh. Tiba-tiba Peksiao Tian menerjang datang dari sisinya, sambil membentak keras jago tua itu melepaskan satu serangan kilat ke arahnya. Menghadapi seragapan tersebut, Hoa Tianhong merasa amat gelusar ia segera membentak, Kurang ajar akan kutebas dulu sebuah lehermu pedang baja digetarkan keras-keras, dengan jurus Hong Kucai Tian atau burung besar terbang di angkasa, ia balas melancarkan serangan kilat. Tenaga dalam yang disalurkan Hoa Tianhong dalam pedang bajanya pada saat ini dalam kenyataan tak mungkin bisa ditandingi oleh Peksiao Tian. Terlihatlah pedang baja itu berkelebat lewat dengan kecepatan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, meskipun dilepaskan bela kangan namun tiba di sasaran lebih duluan, langsung ujung pedangnya membabat lengan jago tua itu. Tianhong tiba-tiba terdengar pekun gie menjerit lengking dengan nada yang sangat terperanjat. Diam-diam Hoa Tianhong menghela nafas panjang, pedang bajanya dicukil ke atas berulang kali, bukan lengan yang diarah kini, dia menghajar sepasang pedang pendek dari Peksiao Tian. Kering Kering dua bilah pedang pendek itu tergetar keras dan segera mencelat ke angkasa. Paras muka Peksiao Tian pucat ke abu-abuan, ia berdiri terperangah di tempat semula tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun, tubuhnya kaku bagaikan patung. Ujung baju lengan kaitannya tersambar robek dan meninggalkan sebuah bekas darah yang amat dalam. Sementara itu cukat racun yia usut yang melarikan diri ke dalam kerumunan orang banyak benar-benar sudah pecah nyalinya, paras muka orang itu sudah berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, ketika ia berpaling ke belakang maka tampaklah Hoa Tianhong telah menyusul datang di belakang tubuhnya. Ia benar-benar terdesak hebat dan tak tahu kemana ia harus pergi, dengan sangat ketakutan sorot matanya berkeliaran ke sana kemari berusaha mencari jalan keluar. Dengan cepat Hoa Tianhong berkelebat ke depan dan menghadang jalan pergi orang Shiau itu, sambil tertawa dingin katanya, Sehari engkau tak mati, berarti sehari pula ada umat manusia di kolong langit yang mati di tanganmu. Pedangnya segera berkelebat ke depan dan melancarkan sebuah bacokan maut. Cukat racun yia usut benar-benar sudah pecah nyalinya karena ketakutan, buru-buru ia gunakan gerakan keledai malas. Bergelinding di tanah, dengan menggelinding bercampur merangka ia menyingkir sejauh satu-dua tombak keluar gelanggang. Dalam perkiraan Hoa Tianhong, cukat racun yia usut pasti tak akan berhasil lolos dan bacokan pedangnya itu, maka dalam serangan tersebut ia tidak menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya, tak nyana ternyata orang itu begitu sudi menggunakan gerakan yang paling rendah dan memalukan itu untuk menghindarkan diri. Si anak muda itu jadi penasaran sekali, dengan cepat badannya berkelebat ke depan dan sekali lagi melancarkan serangan yang mematikan. Keadaan dari cukat racun yia usut pada waktu itu betul-betul amat runyam, sukmanya terasa melayang tinggalkan raga karena takutnya, dalam keadaan kritis dan jiwanya terancam bahaya ia lupakan segala galanya, yang dipikirkan saat ini hanyalah bagaimana caranya selamatkan selembair jiwanya dari ancaman tersebut. Mendadak ia putar badan dan kabur ke arah barak di mana kelompok manusia-manusia aneh bermuka setan berkumpul, sambil lari mendekati kelompok manusia aneh itu jeritnya berulang kali. Kau cu, tolonglah aku kau cu, tolonglah aku terperangah. Hoa Tianhang mendengar jeritan tersebut, ia segera menghentikan gerakan tubuhnya dan lupa untuk mengejar lebih jauh. Keadaan itu benar-benar sangat aneh bampir saja membuat para jago yang hadir di lembah cubu kok itu jadi tertegun dibuatnya, semua orang tahu bahwa cukat racun iau. Sud adalah kuncu atau jurupikir dari perkumpulan Sien Kie Pang, berada di hadapan umum bukannya ia minta tolong kepada Pangcu perkumpulannya, malahan minta tolong kepada orang lain. Hal ini dengan cepat memberi keterangan kepada semua orang, bahwasannya cukat racun iausut bukan lain adalah matum batu yang dikirim kelompok manusia aneh itu untuk menyelingap ke dalam tubuh perkumpulan Sien Kie Pang. Sementara itu tampaklah cukat racun iausut telah kabur ke dalam barak tersebut, tiba-tiba ia jatuhkan diri dan berlutut di hadapan kelompok manusia aneh itu sambil berteriak keras, kau cuh, tolonglah aku kau cuh, bangsat manusia laknat naki pak siya utian dengan penuh kegusaran. Bersamaan dengan diutarakannya bentakan itu, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya ia menerjang maju ke depan, segenap tenaga dalam yang dimililiknya dihimpunnya ke dalam telapak lalu dihantam ke atas balok kepala cukat racun iausut dengan sepenuh tenaga. Peraak diiringi suara benturan nyaring, batok kepala cukat racun iausut terhajar sampai hancur berantakan, isi benaknya tercecer di mana-mana mengotori seluruh badan pak siya utian. Pada waktu itulah seorang manusia aneh berbadan bagaikan prajurit setan tampil ke depan, di tangannya ia membawa gemberngan dan sebuah alat pukulan dan alat tersebut dibunyikan bertalu-talu. Suara gemberngan yang berat dan mantap bergema di seluruh pelembah, membuat suasana kacau yang semula. Menyelimuti lembah cubu kok perlahan-lahan pulih kembali dalam keheningan. Beranung tanda seru. Beranung. Beranung, bunyi gemberngan bergema tiada hentinya, suara yang keras memancar seluruh lembah cubu kok dan mendengung di telinga setiap orang, begitu keras suaranya hingga terasa amat memetikan telinga. Ketika suara gemberngan itu berbunyi untuk ketiga kalinya dari antara rombongan pelindung panji kuning perkumpulan Sien Kietang, tiba-tiba melangkah keluar tiga orang jago dengan tindakan yang lebar. Mereka tinggalkan barisan dan langsung menggabungkan diri dengan rombongan para jago dari perkumpulan Kiu Im Kau tersebut. Ketika Pek Siaw Tian mengamati ketiga orang yang keluar barisan itu ternyata mereka adalah Cheet Hun, Lim Kui serta Keteng Pok. Ketiga orang itu disebut orang sebagai Kui Im Sem Kui atau tiga setan dari perkumpulan Kiu Im Kau, dahulu memang merupakan anak buah dari perkumpulan Kiu Im Kau. Sewaktu mereka menggabungkan diri dengan perkumpulan Sien Kie Pang, secara terus terang ketiga orang itu sudah menjelaskan asal-usul mereka dan Pek Siaw Tian pun telah mengetahui siapa yang sedang dihadapi. Sekarang, meskipun dalam hati merasa gusar sekali karena ketiga orang jago itu berlalu tanpa pamit, namun hawa amarahnya masih dapat dikendalikan. Siapa tahu setelah ketiga orang itu keluar barisan, tindakan itu diikuti pala oleh dua orang lain, melanjutnya disusul kula oleh delapan orang. Di belakang delapan orang itu mengikuti satu orang, setelah satu orang mengikuti pula dua orang.